Intro Puji Tuhan seorang sekalian Saya berharap saudara di rumah Dalam keadaan sehat Kalau bisa olah lagah dan jemur Dan makan makanan yang bergizi Tuhan Yesus pasti lindungi berkati Saudara semuanya dalam keadaan sehat Saya sungguh miss kamu orang Tapi berharap bahwa morning sermon ini Bisa menguatkan iman saudara dan saya Dan kita semuanya Kita sama-sama berdoa Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Engkau Allah yang baik Yang selalu pelihara hidup kami seluruh jemaatmu Tuhan Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan Tuhan kami membuka hati kami Karena kami percaya firman Tuhan Yang akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Urapi dan pakai hambamu Yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur haleluya Amin Puji Tuhan saudara sekalian Kita sering dengarkan orang Kristen Ataupun pelayan Ya mereka sudah melayan Tuhan Mereka ngeluh Pastor kering saya Pastor saya capek Pastor kok beban berat ya Nah sebenarnya ini bukan hal yang baru Ini sudah terjadi di gereja Thessalonica Dan Lasio Paulus seorang bapak rohani Beliau menjelaskan kepada pelayan-pelayan di gereja Thessalonica ini Apa yang harus kita lakukan Nah coba kita baca firman Tuhan yang di 1 Thessalonica 4 ayat 1 Silahkan 1 Thessalonica 4 ayat 1 Akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah Hal itu memang telah kamu turuti Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi Puji Tuhan Selanjutnya sekalian ayat ini sederhana Tapi penuh dengan maknanya Nah ada satu cerita Seorang anak di SMP 2 Dia diminta gurunya setiap minggu baca 2 buku Sebulan 4 Jadi anak ini baca bukan dari 4 tapi 6 Nah sesudah itu di dalam kelas Ibu guru tanya Kamu baca 6 isinya apa 1,2,3,4 Dia ceritain ya summary lah isinya apa Wow Jadi semuanya hanya 4 dan dia 6 Karena dia memang enjoy banget untuk baca buku Nah akhirnya guru ini memberikan dia satu piagam Bahwa you are the best student for this month Murid yang terhadap di bulan ini Karena baca bukunya banyak sekali dan tahu isinya Nah anak ini begitu semangat sesudah dapat piagam Sampaikan ke rumah Katakan kepada adik-adiknya Eh tahu gak kakak dapat ini loh Eh sama pemamanya Saya dapat ini loh Dia senang sekali dan bangga sekali Saya ingat anak saya Hana Dia juga sering sekali baca buku Dan dia sering beli buku dan baca Bisa tebal-tebal dia habisin Dan saya dukung dia gitu loh Supaya dia mempunyai kebiasaan untuk baca Dan fair enough Bahasa Inggrisnya 96 Per 100 Karena dia sering baca Nah dia sering baca karena orang tua juga mendukung Dan memberikan semangat Guru-guru memberikan semangat Hari ini kita jadi anak-anak rohani Kita jadi orang-orang percaya Kita juga sama Kita harus mengetik Lasu Paulus memberikan satu semangat Kepada gereja di Thessalonica Dan dia katakan Kamu telah mendengar Dan dari kami Bagaimana kamu harus hidup Supaya berkenan kepada Allah Hari itu memang telah kamu turuti Mereka telah lakukan Tetapi Baiklah kamu melakukannya Lebih bersungguh-sungguh lagi Wow Nah Kalau memang bahasa Inggrisnya itu Atau bahasa Mandarinnya itu Lebih lagi daripada apa yang kamu lakukan sekarang Kalau lakukan sudah baca 4 buku Bacalah 6 buku Nah Tapi bahasa Indonesia Lebih bersungguh-sungguh Kalau bahasa Inggrisnya Atau bahasa Mandarinnya Lebih lagi daripada apa yang kamu lakukan Nah Inilah yang Tuhan mau kita lakukan Ingat saudara sekalian Kita sudah ikut Tuhan Yesus Kita hidup buat Tuhan Yesus Kadangkala kita merasakan bosen Kadang-kadang kita merasakan kita lemah Kadang-kadang kita merasakan Kenapa me Why me Tuhan Kenapa yang lain gak mau melayani Kenapa yang lain gak mau hidup buat engkau Kenapa mereka enak-enak hidup Sesuka-suka mereka Please Jangan kita bandingkan Panggilan kita dengan Tuhan Kalau Tuhan masih mau memakai kita Pujilah dia Kalau Tuhan masih mau mengasihi kita Menyembalah dia Mengucap terima kasih kepada Tuhan Jangan kita ngeluh Tuhan Kenapa dia tidak Jangan Hari ini Lasuk Paulus memberikan semangat Kepada gereja Tessalonica Seperti guru itu memberikan semangat Kepada anak itu Yang baca 6 buku Harusnya 4 Nah biarlah kita sadar Bahwa kita hidup di dalam dunia ini Hanya satu hal Yaitu untuk hidup Menyenangkan Tuhan Hidup untuk Memuliakan nama Tuhan Nah biarlah itu menjadi kita punya Tujuan hidup Karena itu adalah yang paling berarti Malilah kita terus Jangan kita ngeluh Aduh saya capek Aduh saya kering Jangan Itu kejaan iblis Supaya kita capek Apakah kamu bilang Pasta Amin Apakah Pasta Amin mempunyai Pengalaman seperti ini Saya mau jujur Kamu orang jangan ketawa ya Iya Malahan lebih parah Pikirannya Aduh capek banget ya Buat apa jadi pendeta Udah bantuin dia Nggak terima kasih Masih jire-jirekin aku di belakang Emang saya utang dia duit Tidak Udah lah jangan-jangan jadi pendeta Pikiran itu ada Ada Tetapi Saya tidak mengizinkan Pikiran itu lama-lama di otak saya Saya akan kembali Aku hidup bukan untuk manusia Tapi untuk Yesus Kalau Yesus mau kita melayanin Layanin mereka Mereka salah paham dengan kita Apa boleh buat Mereka tinggalkan gereja Dengan sedih Kita hanya bisa berdoa Buat mereka Mereka merasakan Gereja kita tidak rohani Apa boleh buat Dia mau pergi Masakan gereja lain Lebih bagus Kita hanya bisa berdoa Sedih nggak? Sedih sekali Nah hari ini Apakah kita mau Berhenti Untuk mencinta Tuhan Melayani Jangan Marilah kita Akitab mengatakan Kita mencintai Tuhan Dengan Allah Segenap hatimu Segenap jiwamu Dan katakan Tuhan Aku rindu Lebih kenal engkau Aku rindu Untuk mau hidup Menyenangkan engkau Aku mau Lebih bersungguh Sungguh lagi Tuhan Bantulah aku Ya Kadangkala Di dalam kehidupan Sekitar ini Kita malas Untuk doa Kita malas Ikut zoom Kita malas Untuk berstudy Kita malas Yang kaper Punya itu Emang Emang gampang Kalau kamu mau tahu Saya kadang-kadang Sengsara Ini mau bicara Apa lagi ya Ke suami istri Kenapa saya Mau melakukan itu Karena Setahun yang lalu Saya counseling Ada orang mau cerai Saya mikir Oh my God Saya mau usahakan Bagaimana Supaya tidak Menjadi perceraian Supaya tiap bulan Ada suami istri Dengan firman Tuhan Kalau mereka cecok Dalam bulan itu Mereka bisa Hilangkan itu Dan Memperdamaikan Hubungan mereka Supaya jangan terjadi Perceraian Inilah Yang harus kita lakukan Lebih semangat lagi Untuk cinta Tuhan Mendukung saudara seiman Lebih dekat dengan Tuhan Mendukung saudara seiman Supaya belajar firman Tuhan Jadi pendeta juga capek Untuk siapin bahan Untuk mau sampaikan Suami istri Plisya Jangan libut Yang terlibut Itu juga memberikan semangat Kenapa? Supaya keluarganya lukut Anak-anaknya Dalam keadaan sehat Serai Buat suami istri gampang Tapi yang paling parah itu Adalah anak-anak Pasti akan efek Dan mereka Kemungkinan akan benci Laki-laki Atau benci Perempuan Mari kita ingat Kita lebih semangat Dengan iman Cinta Tuhan Dan mempunyai kelintuan Untuk dekat dengan Tuhan Dan belajar firman Tuhan Puji Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas firman engkau Yang begitu luar biasa Biarlah Tuhan firman engkau Bisa memberikan kami semangat Untuk sungguh-sungguh hidup Menyenangkan engkau Hidup hanya buat engkau Terima kasih Tuhan Jauhkanlah kami dari dosa Dan juga godaan kedagingan kami Dan godaan dunia ini Biarlah kami senantiasa ingat Bahwa dunia ini Bukan rumah kita Ini kita hanya sebentar lah disini Terima kasih ya Bapak Berkatilah saudara-saudara kami yang ada Dimanapun mereka berada Tuhan jaga kesehatan mereka Berkatilah mereka Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan kami ingat Untuk saudara-saudara kami yang Kena COVID-19 Tuhan Bantulah mereka Supaya Nafas mereka Paru-paru mereka Bisa pulih kembali Mereka bisa Makan dengan baik Dan olahraga Dan hidup Dengan keadaan sehat Dan datang gereja Memuliakan nama engkau Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami telah berdoa Haleluya Amin Kami telah berdoa Terima kasih Dan karungamu